Halo selamat datang kembali di channel Papa Twin seperti biasa dengan Joshua disini bagaimana kabar teman-teman semoga dalam kondisi yang sehat ya oke teman-teman jadi video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya tentang kapasitor bank yang sebelumnya kan sudah pernah saya post di channel saya tentang kapasitor bank yang saya pasang langsung di aki betul ya jadi banyak sekali komentar bang apakah tidak takut akinya tekor karena ya banyak yang mengatakan itu kan kalau dalam kondisi off kapasitor bank akan menyedot arus seperti itu ya kan nah di dalam video ini saya memperagakan benar nggak sih kapasitor bank ini akan menyedot arus dalam kondisi masih mati karena banyak yang bilang juga harusnya ini dipasang setelah kontak dan ya banyaklah ada yang bilang pakai tombol tambahan lah untuk memutus arusnya jadi sebagai informasi ini adalah elko yang sampai saya pakai di motor dan yang dua besar ini dua elko besar ini adalah elko yang saya pasang di mobil ya perhatikan bentuknya ini kapasitasnya 10.000 mikrofarad ya dan yang ini adalah kapasitasnya satunya ya masing-masing ini adalah 150.000 mikrofarad bisa teman-teman lihat disini ini tegangannya di 35 volt oke oke langsung saja ya kita praktekkan ini adalah wattmeter teman-teman bisa lihat disini ya ini untuk pengukur daya dalam satuan watt dan ini untuk pengukuran arus dalam satuan ampere ya apabila tertulisnya 0,00 artinya tidak ada arus yang mengalir begitu ya nah ini elko langsung saya pasang aja untuk yang kabel kuning ini adalah kabel untuk positif dan yang hitam adalah kabel untuk negatif kenapa ini warna hitam negatif ya teman-teman tinggal lihat aja di bodi elko disini berarti dia penunjuknya adalah bagian sini adalah bagian yang negatif lihat tanda panahnya set nah dia mengalir ke kabel kabel ini seperti kabel ini adalah kabel negatif maka kalau ini negatif dan ini adalah yang positifnya langsung saja ini warna merah untuk positifnya ya dan yang hitam ini untuk negatifnya saya pasang seperti ini ini dalam kondisi mesin tidak nyala ya ini simulasi saja ini simulasi saya simulasikan bahwa elko ini langsung saya pasang di aki ya baik aki motor atau pin mobil bisa teman-teman lihat teman-teman perhatikan aja disini Hai tegangan tidak berkurang tetap di 13 volt arus ada yang mengalir nggak Hai tidak ya dia tetap di 0,00 ampere Hai ya tidak ada arusnya mengalir daya pun juga tidak ada ya karena arus aja nol gimana ada daya seperti itu ya Nah kalau dibilang itu nggak ngisi Bang itu enggak ada pengisian harusnya langsung ditempel ke aki ya karena ada yang komen kayak gitu langsung ditempel kaki harusnya Oh ya udah kalau dibilang ngisi sekarang teman-teman gini kalau nggak ngisi ini saya coba kosongkan kapasitas dari kapasitor ya kalau saya short kan ini pasti akan ada hubungan pendek ada api percikan teman-teman sendiri nah gitu teman-teman ya ya harusnya nol dayanya nol ini saya pasangkan lagi ya jadi jangan kira ini nggak langsung ke aki maka tidak ada arusnya mengalir ya ini ini anggap aja nih sebagai sebagai aki ini anggap aja sebagai aki ya karena ini source source langsung dari aki teman-teman bisa lihat sendiri langsung saya pasang di aki ya Hai ini kan alat ukur jadi kalau nggak terhubung ke aki yang nggak menyala ininya otomatis anggap aja si elfo ini langsung terhubung ke aki melalui perantara what matter ini ya kan karena ini adalah alat ukurnya kalau nggak ada ini saya nggak bisa ngomong arusnya tidak terpakai dong saya nggak bisa ngomong memang arusnya tidak mengalir ya kan tapi dengan adanya alat ini saya bisa mengatakan dengan jelas dan sangat bisa terpercaya ya bahwa tidak ada arus yang mengalir terbacanya 0,00 ini sudah terpasang ya kan nah mungkin kalian penasaran ah mungkin karena kapasitornya kecil bang jadi dia tarikan arusnya kecil atau bahkan nggak ada oke langsung aja kita praktekkan ini dia kapasitor yang untuk mobil yang saya bilang ya kapasitasnya 150.000 maaf ini dia 150.000 mikrofarad ya 150.000 mikrofarad langsung aja kita praktekkan seperti biasa ya yang merah untuk positif saya pasang ini ya saya jepit nah yang negatif kabel hitam langsung saja saya pasang kayak gini teman-teman lihat sendiri sebentar saya fokuskan ada nggak arusnya mengalir Hai ada nggak masih tetap 0,00 ya jadi bagaimana Aki bisa sewak kalau tidak ada tidak ada arusnya mengalir Hai bener nggak Hai sama sekali nggak ada arusnya bisa mengalir Hai wabang itu nggak ngisi karena nggak langsung terhubung kaki Oke langsung saya praktekkan saya cabut saya cabut nah 150.000 mikrofarad itu dia percikan apinya lebih besar teman-teman ya langsung aja ya saya buktikan eh tadi apinya yang di elko kecil teman-teman bisa terlihat ya ini kalau di elko yang besar seperti ini percikan apinya hahaha ngeri teman-teman ya sampai gosong Hai gitu ya jadi seperti itu teman-temannya semakin besar ukuran mikrofaradnya berarti simpanan dayanya akan semakin besar ya simpanan dayanya akan semakin besar tadi bisa dipraktekkan dengan cara saya short kan ya kalau di 10.000 di 10.000 mikrofarad dia percikan apinya kecil tapi di 300.000 mikrofarad teman-teman bisa lihat sendiri tadi ledakannya ya sampai-sampai membuat skonnya gosong nah sebagai informasi teman-teman ya kalau untuk di motor saya pasangan pasangannya langsung ke aki seperti ini ya tidak perlu pakai relay dan lain-lain kekunci kontak dan lain-lain enggak saya langsung paralelkan ya sama seperti video-video saya sebelumnya ya ini langsung saya jepitkan nah kalau untuk di mobil sama langsung saya jepitkan hanya saja saya pasang skon ya supaya bisa dibaut saya pasang skon seperti ini dan saya solder gitu di sini juga saya solder sebenarnya tapi saya tutup ya supaya tidak short ya jadi kalau misalkan ada benda apapun menyentuh ini tidak akan terjadi short ya saya pasang ya ala kadarnya lah menggunakan solotip ya kalau teman-teman mau menggunakan seperti ini bebas ya mau dipasang langsung ke aki paralel tidak masalah mau dipasang pakai kunci kontak dan relay dan lain-lain silahkan tidak ada masalah ya intinya apabila ini dipasang ke aki langsung tidak ada arus yang mengalir selama kapasitornya yang masih bagus ya dan memiliki kualitas yang baik lalu ada yang minta rekomendasi dari saya pakai elko yang apa merek apa gitu kan teman-teman bebas mau pakai merek apa ya yang penting pastikan itu adalah elko yang asli kapasitasnya asli ya Nah untuk mengetahui kapasitas dari kapasitornya asli atau tidak ya saya bisa perekakan dengan bantuan multitester ini ya Nah langsung saja saya pasang di pengukuran dengan elko ya farad satuannya ya F ini n farad nano farad Oke langsung aja saya pasangkan yang merah ke positif Hai nih ya dan yang hitam ke negatif teman-teman bisa lihat di aku tertulis 10.000 kalau yang bagus dia minimal 10.000 teman-teman harus di atas ya harus 10.000 ke atas Nah bisa teman-temannya lihat di sini terbacanya 11,7 ya 11,7 berarti artinya kapasitas dari elko ini 11.000 mikro farad sebentar di tersort ya 11.000 mikro farad ini M ya M M farad berarti mili farad karena 1 mili farad itu artinya sama dengan 1000 mikro farad 1 mili itu artinya 1000 mikro ya Jadi karena dia 10.000 mikro eh 10.000 mikro farad maka dia terbacanya 11,7 harusnya 10.000 tapi ini dia lebih besar kapasitas yang terbaca 10.000 mikro farad seperti itu jadi jangan eh terkecoh dengan bodi ya banyak tuh beredar di pasaran bodinya besar tapi isinya kecil yang lainnya semen berat sekali elko nya tapi ternyata saya isinya semen sama elko yang kecil gitu teman-teman ya jadi eh seperti ini aja peragaan saya tentang kapasitas probeng apakah dia menyedot arus atau tidak ya teman-teman bisa lihat dari video ini ya Oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya